salam bloktok ketemu lagi dengan saya Adi dan dandanya ini ya kompo politron lagi ini ada cd-nya ya cd-vcd di mp3 apa DVD jalanin cuma CD mp3 ya rusaknya ini rusaknya tipe serinya ini gp5021i ini rusaknya itu eh tidak punya tidak bunyi jadi hidup-hidup tapi enggak bunyi eh CD radio tape juga enggak bunyi ya tapi ini tepnya juga saya nggak ada tuh hilang dannya hilang nah jadi enggak bunyi sama sekali ya ini dibesarkan enggak bunyi sama sekali ya saya besarkan volume-nya eh posisi radio pun juga sama sama video saya sebelumnya saya juga pernah membahas kerusakan tape seperti ini hidup tapi enggak bunyi sama sekali ya ini sama sekali itu disebabkan karena rangkaian equalizer nya ini yang rusak nah ini tapi ini nyala ya di video saya sebelumnya itu itu tidak nyala sama sekali ya tidak nyala sama sekali nanti bisa kalian lihat di video saya ya eh yang ini ya titulnya ini ya 512WR ya tapi ini tadi berapa serinya pas saya sudah seri ya ternyata oh 502i ya ya kalau yang pernah saya kerjakan itu udah DVD ya ini masih PCD ya PCD mp3 ya ini rusaknya bagian mana-mana nanti kita coba ya coba ya coba Oh ini kecil banget suaranya ya ada kecil nih sama Oh tak bunyi kerasa kerasa gitu ya nah ini kemungkinan eh perkiraan saya itu di potensionya kaki berapa ya potensionya jumlahnya kalau kaki tujuh ya mungkin kalian bisa lihat di video saya ya di video saya sebelumnya kaki tujuh ya ini coba buka dulu ya buka dulu eh saya cek dulu ya cek dulu cek dulu nanti kalau enggak diundut-undut bagian potensi ya potensi ini ada suaranya cuma kecil kaki tujuh banget saya curiganya di potensionya ya nanti coba disemprot dulu nah kaki tujuhnya oh sama seperti di video saya sebelumnya saya kualisannya tapi ini kualisannya nyala ya malah dan kita mencoba kemungkinan ya kemungkinan sih bukan oke itu cycle kita perawan itu ya kita belah dulu bagian tengahnya tuh ah mantap hai 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 kemungkinan sekarang cari posisi E lagi cari P2 ya 123456 ke-6 berarti kalau di video saya sebelumnya itu kaki-6 ya tujuh kaki tujuh tapi udah sameng ya nanti kita cari dulu ya diundut-undut dulu aja diundut-undut enggak bunyi ya saya undut-undut enggak bunyi kok bunyi ya ada ya cuma ini inputnya yang mana nih coba saya jember-jember aja nih ini saya anduk-undut bu sebetulnya bunyi ya ini berarti rangkaian amplinya enggak ada masalah nah kemungkinan itu bagian equalizer tau nih potensionya saya selalu dulu kemungkinan lainnya bagian equalizer ya equalizer ya yang bermasalah mau sama sekali ya udah saya geser-geser mau nih equalizer nya saya nyalakan ya seperti itu ya masih enggak mau ya Hai kini coba kalau baku selektornya radio aja woh radio nih ya kecilnya suaranya keo CD nya tadi lihat enggak mau baca dia cuma ngedit ini posisi radio saya saat dia coba saya jempet langsung ya antara input-outputnya cari dulu input-outputnya yang mana ya enggak bunyi sama sekali sama aja sama aja ya ya bunyi harusnya kalau potensinya yang bermasalah itu kalau saya jemper ya misalnya kita langsungkan antara inputnya itu harusnya dia bunyi nah ini enggak mau sama sekali eh tradisi saya ya ya bisa dari equalizer nya ya karena dia harus melalui equalizer nya dulu ya jadi dari Google mdm-nya dia masuk atau inputnya terus masuk equalizer baru dia masuk ke outputnya ya polumennya itu ya terus kepong oh biasanya seperti itu oke ini saya upload kotok dulu saya cek dulu saya pastikan dulu bagian mana yang bermasalah oke ini saya upload kotok dulu ya bagian mana yang bermasalah saya cari dulu biar hero nya kan saya harus lepas ini dulu equalizer nya saya lepas dulu sendiri ya kalau equalizer enggak dihubungkan dia juga enggak bunyi sama sekali oke saya upload kotok dulu oke ini udah saya upload kotok ya udah saya upload kotok eh ternyata penyebab rusaknya itu bukan dari potensi atau eh rangkaian equalizer nya ya karena ya seperti yang saya di awal tadi harusnya kalau potensi rusak ya misalkan saya jemper ya antara input output itu dia harusnya bunyi ini enggak sama sekali ya enggak sama sekali kalau equalizer nya fungsi ya fungsi eh setelah saya cek saya upload kotok ternyata power supply untuk IC nya ini ya IC preamp nya ya disini 4558 ini itu drop ya tegangannya enggak ada sama sekali saat cek itu saya drop ya drop ya drop nah ini coba ya saya ukur dulu tes tes dulu waduh ya Waduh ya ini tarat tamu dulu banyak Oke ya gimana aja ya tadi sampai mana itu masih tiga rupanya masih oke ini ya ini ya opm ya si opm nya ya ya ini siapa yang disini nggak ada ya ya jadi port supply untuk kandisinya ini dia itu drop drop ya drop ini posisinya gimana saya susah untuk 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 ngeceknya ya eh karena ini harus terkonek nggak terkonek pun sebetulnya nggak masalah cuma dari dia lewat sini ya ini dia untuk supline tracker ini ya tracker equalizer ya lewat tipnya ini ya jadi ini ya ini saya cek aja ya jadi saya cek di kaki opm 4558 itu kaki 4 sama 8 ya kaki 4 sama 8 itu eh supline nya plus opm nya 4 plus nya 8 nah ini kalian lihat disini aja ini saya cek di IC nya ya kaki 4 sama 8 opm ya jadi supline nya itu tidak ada drop ya Kita seles фильм ini nanya yang ini ya kalian bisa lihat ya kita lihat jadi nggak usah nggak usah nyapot-nyapot bisa langsung aku terus jadi supline nya nggak ada sama sekali ya 0,8 sekian ya Jadi seperti itu Penyebabnya ya Biasanya ini saya lepas dulu Biar enak penjelasannya nanti Strumnya drop Penyebab supply drop Drop seperti ini Atau hilang sama sekali ya Pusat dari power supplynya Supply utamanya Bisa rangkaiannya ya Rangkaiannya itu artinya maksud saya Supplynya itu untuk mensupply apa ya Misalkan power supplynya Untuk mensupply rangkaian priamnya ini Bisa juga dari rangkaian ini yang menyebabkan Drop Atau power supplynya itu sendiri Yang bermasalah Udah itu tinggal Kipasnya aja pak Tidak Kipasnya tinggal Saya banyak luar kota ya Itu tinggal ganti kipasnya aja Tinggal kipas Tapi yang lainnya jangan lupa Lainnya pak Kipas AC itu Oke lanjut lagi ya Itu tadi adiknya Raja Raton Soal Kusti Buker ini masih disini Saya sampai bikin video Oke lanjut lagi Ini tadi sampai mana ya Masalah supply ya Oke Jadi ini kalau diurutkan Ini udah supply kotok ya Jadi kalau diurutkan itu Dia dapat disini Nah ini untuk 8Vnya itu Ada ya disini Ya pak Ya Jadi 8V ini Ini supply utamanya ya 8V Iya untuk mensupply Ini juga priamnya yang dibawah ya Tabnya Untuk tapenya Tabnya ya Tabnya juga lewat sini Nah itu dia masuk Kalau diurutkan itu disini Dan masuk sini ya Ini untuk mensupply IC nya ya Disini ada senernya Disini juga ada sener Berapa ini Terlihat ya Nah Ini Ya Setelah saya cek Ternyata Ada yang konslet Nah Ada yang konslet Ini pakai skala 1 kali ya 1 kali Ini Kalau saya tes Tes ya Kalian tes Di kaki 4 sama 8 Nah gitu ya Itu dia konslet Nah seperti ini Nah jarumnya bergerak ya Sekarang saya balik Probenya ya Yang kaki Yang plus dapat Min Atau kaki 4 Yang min dapat Plus kaki 8 Nah Itu ya Jarumnya juga bergerak ya Jadi saya pulak balik Itu Bergerak Ya jadi seperti itu Semua ya otomatis Semua IC Seperti itu Ini ada 3 ya Ini ada 3 ya Ini untuk mendeteksi Ini harus kalian putus Jalurnya satu-satu ya Nah ini juga ada IC Cuma ini dia tidak Tidak konslet ya Nah kenapa tidak Karena dia Masih ada resistor disini Jadi ada resistor pengamannya Disini Resistor pengaman disini Jadi IC nya ini Yang satu ini Yang satu ini Dia Tidak konslet Kalau saya tes ya Seperti ini Karena ada resistornya Ya dia bergerak cuma sedikit Tapi yang IC ini Ini dengan ini Dia di jumper langsung Ke supply Supply Utamanya ya Supply untuk IC PM nya ini ya Nah jadi yang dua ini Ini sama ini Dia offset Terus ini Coba saya putus ya Saya putus satu Saya putus satu Ini untuk menunjukkan IC ini Atau ini yang bermasak Bagian sini Atau bagian sini Ya jadi seperti itu Nah ini saya Saya lepas dulu Chamber nya Jadi proses pencariannya Seperti itu ya Nah tadi juga saya Karena udah saya cek ya Tadi memang Ya kurang lebih Seperti itu Pak cekannya Saya lakukannya Seperti itu Jadi step by step ya Harus dicari dulu Apakah Atau bisa juga Kalian putus ya Putus ini Supply nya akan Masuk kesini Urut kalian Urutkan aja Masuk sini Kalian potong aja Sini Set Terus kalau Setelah kalian potong Kalian tes Ini keluar Ya berarti memang Rangkaiannya Yang bermasalah Tapi ini disini Saya tidak Melakukan potong Seperti itu Tapi karena Ya cuma Dua IC ya Dua IC Jadi saya Cut di Rangkaian Rangkaian aja Karena saya cek Ya karena saya cek itu Desainernya ini Dia tidak Consulate Jadi desainernya ini Tidak Consulate Desainer supply nya Kalau consulate nya Itu Bisa disurikai Disupply nya Kalau tidak Ini sudah saya Lepas Jember nya Nah Sekarang Saya cek lagi IC nya Antara IC Yang ini Dengan yang ini Perhatikan Jarum nya Langsung aja Saya balik Yang plus Dapat min Min dapat plus Nah Ini masih Consulate ya Si consulate yang ini Tuh Dianggak ya Yang disini Sudah tidak Berarti masalah Di rangkaian Seputar sini Seputar sini Setelah saya Urutkan Dari sini Kan dari Sablah Disini Dia disini Ada deoda Disini ya Nah ini Deodanya Kalau saya cek Itu consulate Seperti consulate Nah Seperti ini Saya pulak balik ya Seperti consulate Nah Sekarang Kita lepas Diodanya Nah Jadi step by step Seperti itu ya Mencari Mencari Kerusakan Bagian yang Consulate itu Seperti apa Step by step Seperti itu Mudah Yang penting Kalian tahu Setiap bagiannya dulu Blok-blok bagiannya dulu Baru Nanti kita bisa Eksekusi bagian mana Yang harus dicurigai Mana yang rusak Mana yang enggak Step by step Nah Oke Sudah lepas Saya lepas Diodanya Saya lepas Diodanya Cek Diodanya Sudah saya cek Ini Ternyata Setelah saya lepas Dia enggak Consulate Nah Enggak consulate Enggak consulate Nah Sekarang kita cek IC-nya lagi Sekarang plus Tetap Sama untuk Mencet consulate Saya Min dapat Plus plus Dan min Nah Jarum enggak bergerak Ya Sudah normal Ya Berarti IC-nya enggak masalah Tinggal kalian Urutkan yang Dioda Kesini Nah Ini ya Ini kan cuma ada Beberapa rangkaian Disini Ada elko Terus dia masuk Resistor Dan masuk Ke transistor Nah Ini Ada elko Elkonya Disini Cek Ya Nah Sekarang saya balik Probe Nah Consulate Balik lagi Nah Consulate Jadi Yang keroknya Bisa dipastikan Di Elkonya Sini Yang dicurigai Sekarang saya lepas Ini 100 Mikro Kmen Plus Di Di bawah Juga ada Keterangannya 100 Mikro Lepas aja Ya Lepas aja Lepas aja Nah Ini dia Sudah lepas Langsung Cek aja Ya Elkonya Cek aja Ini ya Tuh Nah Saya balik Probe Nah Ini ya Biang Geroknya Ya Biang Geroknya Kalian bisa Lihat di video Yang saya Sebut tadi Ya Rusaknya Hampir sama Bersama Cuma Bagian yang rusak Itu Berbeda Tapi Penyebabnya Sama Elko Yang Consulate Kalian wajib Tonton Yang ini Nanti saya Di akhir video Atau di link Deskripsi Atau kalian Cari video saya Di sini Di playlist Saja ya Playlist Perbaikan Tipe Sama Ya Di sini Keterangannya Elko yang Shot Atau Consulate Sama Penyebabnya Sama Elkonya Shot Consulate Saya Sudah punya Saya pasang Ya Karena Sudah saya Cek Ya Sebelum Ya Tapi Karena Ini Sedikit Apa Ya Cara Tik Tutorial Atau Apa Menurut Kalian Setelah Kalau saya Lebih Cenderung Ke vlog Ya Vlog Harian Saya Nyerbis Nah Seperti Nah Tinggal Pasang Ya Main Plus Plus Dapet Main Seperti Itu Ya Tulang Lebih Seperti Itu Ini Ya Cek Lagi Potong Dulu Saya Potong Dulu Terus Dipasang Ya Ini Kebur Hujan Saya Harus Cepet Cepet Mengerjakannya Ini Belum Tapenya Ya Masih Sepitar Ngeplok Kotok Merangkan Saplanya Ya Ini Bisa Makan Durasi Lama Ya Kalau Kalau Nyerbis Seperti Ini Di Video Full Itu Bisa Makan Durasi Sangat Lama Dan Ya Mungkin Dalam Beberapa Jam Satu Jam Bisa Selesai Ini Saya Pasang Semua Nanti Solder Semua Biar Bapak Itu Terus Langsung Kita Cek Lagi Ya Nanti Coba Di Radio Nya Aja Ya Oke Kita Di Dino Saya Pasang Oke C Saya Solder Oke Oke Sekarang Untuk Memastikan Di Jack Ulang Ya Sekarang Main Dapat Main Plus Dapat Plus Langsung Di IC Nya Aja Ya Lihat Jarum Bergerak Segitu Saya Balik Oke Sudah Tidak Shot Sekarang Tinggal Kita Pasang Coba Suara Radio Nya Saya Kecilkan Dulu Volumenya Oke Saya Nyalakan Posisi Radio Pindah Gelubangnya Sambil Berwisata Kuliner Berbelanja Juga Sambal Suara Apaliser Oke Ya Sudah Jadi Masalah Ini Sudah Clear Sudah Clear Ini Saya Tutup Dulu Bukan Saya Tutup Saya Akan Mengobrok Kodok Tapi Ini Tidak Akan Saya Video Tidak Saya Video Cuma Kemungkinan Ganti Karet Dan Menyari Engkol Di Dalam Atau Masih Ada Atau Kalau Tidak Coba Carikan Saya Punya Enggak Kalau Enggak Nanti Dibelikan Coba Oke Saya Harap Hujan Jadi Saya Lanjut Nanti Atau Mungkin Besok Sudah Malam Hajan Juga Sholat Dulu Sudah Jam Tiga Oke Saya Lanjut Obrok Kotok Dulu Terima Oke, ini sudah jadi ya, sudah jadi, ini mesti dulu di dalam ya, karena tadi hujan ya, oh, hujan, sepeda, listrik, sudah jadi, rusaknya ya seperti tadi ya, cara ngurut gini ya, ngecek gini ya, jadi ya, kemungkinan, beberapa kemungkinan ya, rusak seperti itu, cek satu-satu, ternyata penyebabnya adalah power supply, supply untuk preamp-nya ya, preamp-nya sini, isinya saya tinggal bekerja sama sekali, disebabkan tegangannya drop atau hilang, nggak ada sama sekali, karena ada yang short, yaitu elko-nya ya, elko-nya kalau seperti itu memang nganyal ya, elko yang short itu, kalau kalian nggak teliti dalam ngeceknya, atau tidak dibagi-bagi ya, tiap bagiannya, itu akan sulit-sulit ya, sulit, jadi harus kalian cek pertama ya, supply-nya ya, seperti itu ya, securiga ya, seperti ini tadi, bagian saya, antara potensio ya, potensio, atau karena di video saya sebelumnya, pernah ya, equalizer-nya sini ya, yang nggak bekerja equalizer-nya, itu ya sama, disebabkan karena elko-nya juga di supply-nya, terus saya coba jumper langsung ya, input-output-nya lewat potensio itu ternyata masih tetap sama aja, nggak mau bunyi, setelah saya polo-kotok saya cek, saya urutkan, ternyata memang supply-nya yang bermasalah, ya, proses pengecekannya seperti itu, ya, tapi, oke, mungkin sampai disini dulu ya, polo-kotokannya ya, jangan lupa like videonya, kalau kalian suka, kalau nggak suka, silahkan di-dislike, like, share, kalau mau kalian bermanfaat, jangan lupa di-subscribe yang suka channel ini, ya, dan aktifkan tombol loncengnya, biar selalu update, video dari saya, kalau saya upload video baru ya, kalau jarang upload, ya, dikarenakan, banyak hal ya, bisa karena seharusannya, pernah saya buatkan videonya banyak juga, jadi tidak saya buatkan, biasanya seperti itu, jadi saya biasanya jarang upload, atau karena saya juga, terkadang, kurang mood untuk buat video ya, nah ya, badan kurang enak, jadi, nggak fokus buat video, oke, mungkin sampai disini dulu ya, malas durhat, oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya, salam polo-kotok, selamat menikmati,